Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak Di video kali ini, seperti judulnya, saya ingin membagikan tips bagaimana kita bisa mengolah kotoran ikan kembali lagi menjadi pakan untuk ikan Jadi teman-teman mungkin melihat, kalau misalnya teman-teman yang biasa mau melihat ikan-ikan gapi atau ikan-ikan lainnya di bagian bawah itu pasti ada kotoran-kotoran ya meskipun kita sudah menggunakan filter tapi di bagian-bagian bawahnya pasti biasanya masih ada kotorannya ya meskipun kita sudah kadang-kadang pakai keong ramsun juga masih ada sisa-sisa kotorannya nah kotoran-kotoran ini biasanya kita sifon ya kita kuras, kita sedot, kemudian kita buang nah di video kali ini saya ingin mengajarkan ke teman-teman ya bukan mengajarkan, ya berbagi saja kotoran-kotoran ini lebih baik kita tidak buang tapi kita kumpulkan dan kita bisa olah menjadi pakan untuk ikan-ikan kita lagi ya bagaimana caranya, ya saya akan coba sifon dulu ya saya akan sifon dari 3 tank ini kebetulan memang tidak terlalu banyak kotorannya tapi kita akan coba olah kotoran-kotoran sedikit ini menjadi pakan untuk ikan-ikan garfi lagi ya oke teman-teman ini hasil dari sifonan kita hasil dari sedotan kita kotoran-kotorannya sudah terkumpul segini kita akan buang sebagian airnya ya jadi yang kita lebih manfaatkan ini kan kotoran-kotorannya ya caranya teman-teman bisa aduk supaya kotorannya terkumpul di bawah dan kemudian nanti kita akan buang airnya oke ini sudah terkumpul kita coba buang sebagian airnya ya nah air ini bisa teman-teman buang ataupun teman-teman mau kumpulkan lagi juga bisa kalau teman-teman yang ingin buat air hijau bisa juga menggunakan air dari ini tapi itu nanti kita akan mungkin bahas di video selanjutnya nah kita sisakan sedikit saja airnya tidak perlu terlalu banyak karena kotorannya pun tidak banyak jadi kita akan taruh di wadah yang seperti ini ini wadahnya cukup lebar tapi tidak terlalu dalamnya oke kita akan coba taruh di sini nah ini dia teman-teman air dari kotoran ikan yang akan kita gunakan untuk manfaatkan lagi menjadi sebagai pakan oke kita akan lanjut ke langkah selanjutnya saya akan pindah ke depan dulu oke teman-teman kita sudah berada di depan rumah tempat dimana kita membedayakan wolfia nah kalau disampai di sini mungkin teman-teman sudah paham bagaimana cara kita mengubah kotoran ikan menjadi pakan ikan teman-teman mungkin yang sudah tahu wolfia ini punya gambaran wolfia ini adalah tanaman air yang sangat kecil bentuknya mungkin kalau kita zoom kalau kita lihat sangat kecil sebesar mungkin butiran gula ya jadi tanaman air ini dia hidup di permukaan air dan dia bisa tumbuh dengan cepat menggunakan nutrisi-nutrisi yang ada dalam air ya kemudian juga dia bisa digunakan sebagai pakan untuk ikan baik ikan konsumsi maupun ikan hias nah ini akan kita coba masukkan sampelnya segini ke dalam ke dalam kotoran ikan tadi kita coba aduk-aduk lagi nah setelah ini sudah selesai teman-teman sudah tambahkan teman-teman hanya cukup tinggal coba kita aduk lagi ke mata biarnya ada yang tinggal di nempel di bagian dinding teman-teman tinggal taruh di bawah matahari ya di bawah sinar matahari tapi usahakan jangan terkena air hujan ya karena air hujan nanti bisa membuat dia terpencar-pencar atau tempias atau istilahnya adalah muncat lah ya karena wolfie ini sangat kecil jadi kalau kena tetesan air hujan nantinya dia akan lompat keluar atau dari ya keluar dari wadah lah kita akan taruh di bawah sinar matahari dan diamkan selama beberapa hari ya kalau disini kan kita ada lapisan plastiknya jadi sinar matahari bisa masuk tapi air hujan enggak nah nanti hasilnya hampir sama seperti ini teman-teman ya jadi wolfie-wolfie ini bisa kita gunakan sebagai pakan ikan oke nah kalau bisa teman-teman buat beberapa tempat dan jadi kalau misalnya ada sifon air baru lagi teman-teman buat baru lagi yang lama ini teman-teman bisa palen dan kasih makan ke ikan ya seperti ini kita akan coba kasih makan ke ikan gapi yang tadi anggaplah sebagai jasa mereka mereka sudah memberikan kita kotoran yang kita ubah jadi wolfie ya kita kembali lagi ke belakang oke ini wolfie-nya kita akan coba bilas dulu karena tadi kan kita barusan panen ya jadi kita akan bilas dulu supaya kalau tadi kan teman-teman lihat media dia nanamnya itu kan bukan air bersih mainkan air dari kotoran-kotoran ikan jadi dulu nah gak ada salahnya kita bilas dulu dengan air bersih baru kita kasih makan ke ikan caranya ya teman-teman bisa dengan cara paling praktis mungkin seperti ini teman-teman gunakan saringan yang lebih besar lagi kemudian teman-teman aduk aja nih karena kan air bisa masuk dan bisa keluar sementara wolfie-nya juga seperti ini harusnya sudah sudah bersih kita akan coba kasih makan ke ikan kita coba ini yang dari sini sedikit aja dulu untuk kita kasih makan ke ikan nah cara itu teman-teman bisa kasih kesini aja kemudian nih gapi cukup senang ya makan seperti ini dan teman-teman target ya bisa aman meninggalkan pakan alami ini bersama gapi kalaupun gak habis nih gak akan mengotori air jadi dia bisa digunakan sebagai pakan selama beberapa hari cuman kekurangan dari wolfie ini kalau teman-teman pakai air aktor pastinya permukaan air pasti bergetar ya kalau bergetar biasanya dia akan nempel-nempel pakai dia akan nempel-nempel di kacang jadi gak akan bisa dirai sama ikan kalau seperti ini kalau teman-teman mau kasih makan wolfie mungkin sementara waktu sampai dia selesai makan enggak usah dikasih air aktor dulu setelah itu baru teman-teman kasih air aktor atau teman-teman bisa gunakan wadah seperti styrofoam wolfie-nya teman-teman kasih di dalam styrofoam jadinya tidak terpenalun dengan getaran air di air aktor oke sekian dulu video kali ini teman-teman bisa like jika senang dislike jika tidak senang dan jangan lupa subscribe dan minta kita untuk mencapai seribu subscriber ya salam asolah pulgar pulgar pulgar